Situasi itu tergantung ada atau tidak adanya penghalang. Kalau sekarang Anda menjoin Nabila dengan anak-anak saya, itu akan memudahkan saya untuk balik lagi kepada keluarga saya dan memperbaiki semua kesalahan saya. Berani juga Anda datang? Apa yang ingin Anda bicarakan? Saya mau ngaku, kalau saya sudah bersalah dengan Nabila dan anak-anak saya di masa lalu saya, karena Anda menyayangkan cinta keluarga saya. Tapi seiring yang berjalan waktu, saya sadar, enggak ada yang bisa menggantikan Nabila di hati saya. Sekalipun itu Wilda. Dan yang saya rasakan, Wilda itu bukan cinta saya yang sebenarnya. Saya senang mendengarnya. Itu artinya Pak Arga mengakui semua kesalahan yang pernah Pak Arga lakukan. Tapi sayangnya semua sudah terlambat, Pak. Itu enggak akan mengubah situasi apapun yang sudah terjadi sekarang ini. Situasi itu tergantung ada atau tidak adanya penghalang. Kalau sekarang Anda menjoin Nabila dengan anak-anak saya, itu akan memudahkan saya untuk balik lagi kepada keluarga saya dan memperbaiki semua kesalahan saya. Saya tidak akan mundur, Pak. Satu langkah pun. Karena saya akan buktikan. Dan saya akan memperjuangkan cinta saya terhadap Nabila seperti apa. Yang seharusnya Pak Arga lakukan adalah membebaskan Wilda dari rumah sakit jiwa. Supaya Pak Arga tahu dan Pak Arga sadar. Pak Arga sudah bercerai dengan Nabila. Dan Pak Arga adalah suamnya Wilda. Saya sudah berusaha bicara baik-baik sama Anda. Tapi Anda malah mengurus saya untuk melepaskan Wilda. Jadi, sudah jelas sekarang. Anda menghalangi saya untuk dekat sama Nabila dengan kehadiran Wilda? Atau Anda menginginkan keduanya sekaligus? Parga, dengar ya. Saya mau Parga sadar. Parga punya tanggung jawab. Wilda, itu istri Bapak. Tolong, Pak. Tanggung jawab, Pak. Wilda itu juga istri-istri saya. Dia sudah berusaha melepaskan istri. Saya tahu dia buangnya saya. Istri-istri Bapak bilang, Pak Arga enggak menghargai seorang perempuan sama sekali. Pak Arga ingat, kan? Pak Arga menghancurkan Nabila demi Wilda. Dan sekarang dengan gampangnya, dengan entengnya, mulut Bapak bilang Wilda seperti itu. Bapak! Terima kasih telah menonton!